Halo semuanya, bertemu lagi bersama Lanjut Nulis Kali ini saya akan membahas film seris yang berjudul Squid Game Episode yang ke-6 Sebelum lanjut kembali, saya mengingatkan jika ini adalah konten for spoiler Maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik Jadi tanpa berlama lagi inilah aluar ceritanya Sino perlihatkan seluruh peserta yang berbaris di tengah ruangan dan diperiksa oleh penjaga Lohfront menginstruksikan untuk melanjutkan permainan Ki yang melihat celana si kaki basah karena mengompol mengelanginya dengan jaket miliknya Dan terdengar pengumuman jika permainan keempat akan segera dimulai Pemain pun disuruh mengikuti penjaga Dalam ruangan warna-warni mereka diperlihatkan orang yang telah mati kemarin Dan dikatakan jika ini contoh orang-orang yang melanggar aturan Penjaga juga meminta manfaat atas masalah ini Sinur pindah ke arah huang yang memfoto berkas-berkas yang ia temukan Tiba-tiba terdengar suara telpon dari ruangan frontman Dia pun menghafiri telepon itu Tiba-tiba frontman pun datang dan mengangkat telpon tersebut Para peserta pun sudah berada di tempat permainan dan permainan kali ini akan dimainkan berpasangan Maka dari itu peserta harus mencari pasangan masing-masing Mereka pun mulai mencari pasangan masing-masing Tiba-tiba Terlihat Gi yang bingung mencari pasangan karena dia kasihan kepada si kakek Karena tidak ada satu orang pun yang ingin bermain bersamanya Dan pada akhirnya Gi pun mengajak si kakek bermain bersama Waktu pencarian pun selesai dan yang tidak mendapatkan pasangan hanyalah Minyao Dia pun merayu orang-orang agar mau bermain bersamanya Namun dia dihiraukan semua orang dan akhirnya dibawa oleh penjaga Mereka pun diarahkan oleh penjaga ke posisi masing-masing dan diberi masing-masing satu kantong kelereng Gi pun merasa jika permainan kali ini dia akan memainkan kelereng Dia pun bersyukur karena dia cuma akan menggunakan tenaga lagi Lalu si kakek mengatakan jika dia sering memainkan kelereng dan mahir memainkannya Begitu juga dengan Gi yang mengaku jago bermain kelereng Lalu si kakek pun mengajak Gi membuat ganbu dan melakukan perjanjian Ganbu sendiri adalah teman sepermainan yang sama sekali tidak berhitungan untuk berbagi kelereng dan dakji bersama Mereka pun membuat perjanjian Cara permain pun diumumkan jakti mereka harus bersaing bersama pasangan mereka dan harus memenangkan 10 kelereng milik pasangannya Wajah semua orang pun mulai cemas dan tidak ada lagi senyuman Permainan pun dimulai Lalu kita lihat si kakek yang keluyuran karena menganggap jika tempat ini adalah jalan menuju rumahnya Gi pun berjalan mencari rumahnya Gi pun terus membujuk si kakek agar mau bermain Namun si kakek malah menolak dan pergi mencari rumahnya Gi pun terus membujuk si kakek untuk bermain Namun si kakek terus menolak dan mencari rumahnya Gi pun meminta si kakek agar mau bermain dan akhirnya si kakek pun mau bermain Eg yang terakhir Semakin ada di mis esa Ahaha Aiments Aw אבל Jangan lupa 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 Di lain sisi kita lihat Ali dan Sanwoo yang sedang bermain. Sanwoo terus kalah dan hanya tersisa satu kelereng yang membuat dia marah dan mengira Ali menipunya dan pura-pura tidak bisa bermain. Namun Jai Byok dan pasangannya berencana untuk bermain di akhir menit dan sekarang mereka mengobrol. Kakek dan Gi pun memainkan permainan dan terlihat si kakek yang sedang unggul. Sanwoo pun meminta waf kepada Ali karena salah paham. Dia juga meminta tolong agar dia menang karena jika dia kalah seluruh keluarganya akan mati. Namun Ali juga mengatakan jika dia punya keluarga. Lalu Sanwoo pun mengatakan sebuah rencana jika mereka tidak harus mengumpulkan sepuluh kelereng pasangan tapi memainkan permainan dengan seri, yaitu kalah menang terus-terusan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari peserta yang kalah. Gip pun memainkan kelereng terakhirnya dan memilih genap. Lalu Gi pun mengubah tebakannya menjadi benjil. Dan pada saat si kakek membuka langannya, ternyata kelereng di dalamnya genap. Gi pun panik kalau si kakek tidak mendengar dan meminta Gi mengucapkan jawabannya kembali. Gi pun mengatakan genap dan mendapatkan satu kelereng lagi. Lalu Ali dan Sanwoo membuat rencana yaitu mereka harus berkeliling untuk mencari lawan mereka. Saat kali pergi, Sanwoo memanggil dan mengatakan jika membuat kelereng seperti itu akan sangat berbahaya. Dan meminta kelereng itu agar dia simpan. Kita bermindah ke arah Deoksu yang memainkan kelereng terakhirnya dan gagal. Lalu pasangannya yang melemperkan kelereng terakhirnya dan menyinggau kelereng milik Deoksu sehingga masuk ke dalam lubang yang membuat Deoksu menang. Lalu si kakek dan Gi masih memainkan kelereng. Gi pun hampir kalah karena si kakek menjawab benar yaitu ganjil. Namun si kakek lupa dan Gi mengatakan jika si kakek memilih genap yang membuat si kakek kalah. Si kakek pun memainkan tiga kelereng yang tersisa dan ternyata saja Gi menjawab ganjil. Lalu si kakek mengatakan jika diulang tahun anaknya kali ini dia ingin memberikan hadiah karena di tahun kemarin dia lupa. Karena jawaban Gi benar, si kakek pun menyerahkan kelerengnya yang tersisa. Lalu Sanwo yang telah mengambil kelereng Ali secara curang menyerahkan kelerengnya kepada penjaga. Karena dalam peraturan pemain harus mendapatkan 10 kelereng pasangan apapun caranya tanpa melakukan kekerasan. Saya biok dan pasangannya pun mulai bermain di tiga menit akhir. Sebelum memainkan permainan, mereka pun memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Dan ternyata pasangannya bernama Ji Hyeong. Kelereng si kakek pun habis dan meminta Gi meminjamkannya satu kelereng. Namun Gi meminta maaf dan hendak menyerahkan kelerengnya kepada penjaga. Namun ternyata si kakek masih punya satu kelereng sisa. Si kakek pun kembali keluyuran. Ji Hyeong pun memainkan kelereng terakhirnya dan dengan sengaja menjatuhkannya yang membuat Sae Byok menang. Dia pun marah kepada Ji dan meminta melemparkannya lagi. Namun Ji menolak karena Sae Byok lebih punya alasan untuk pergi dari tempat ini, sedangkan dia tidak. Halipun kembali ke tempat dia bermain dan memanggil San Woo yang sudah tidak ada. Dia pun mengecek kantongnya dan ternyata berisi kerikil. Halipun menangis dan ditembak di tempat. Sebelum Sae Byok pergi, Ji Hyeong mengucapkan terima kasih karena telah mau bermain bersamanya. Ji pun terus mengajar si kakek yang menemukan sebuah rumah dan mengatakan ini rumahnya. Ji pun terus mendetak si kakek untuk bermain. Lalu si kakek mengatakan jika dia ingin bermain satu putaran lagi dan mempertaruhkan semua kelereng yang mereka punya. Ji pun menolak karena 19 kelereng beliknya harus bertaruhkan dengan satu kelereng si kakek dianggap tidak masuk akal. Lalu si kakek mengatakan apakah dengan memuduhinya dan mengambil kelerengnya termasuk-masuk akal, Ji pun terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Lalu si kakek memberikan satu kelereng terakhirnya kepada Ji dan mengatakan jika mereka adalah Gan Bu yang harus memberikan segalanya. Si kakek pun berterima kasih kepada Ji karena berkatnya dia bisa bersenang-senang. Dan sebelum pergi, si kakek terlebih dahulu memeluk Ji. Waktu permainan pun habis dan Ji pergi. Mangu si kakek kembali memanggil jika dia baru ingat namanya yang bernama Il-Nam. Penjaga pun mengampir si kakek dan terdengar suara tembakan. Ji pun berjalan keluar sambil menangis. Dan episode 6 pun selesai.